Intro Dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB hari ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Perlunya semua negara untuk tidak mengkriminalisasi pelaku LGBTQ Wow untuk tujuan dan kepentingan apa ya Seorang presiden negara super power Ngawur mengajak negara-negara lain melegalkan LGBT Dalam sebuah forum para petinggi negara terbesar Seperti di Majelis Umum PBB lagi Padahal kan semua agama mengutuknya sebagai perbuatan imoral Kekuatan besar apakah yang memaksa Trump untuk mau ikut mengkampanjikan LGBT? Siapa yang mengendalikan kebijakan seluruh petinggi di dunia? Mereka lah Ya'jus Ma'jus Mereka adalah sebuah suku bangsa di Asia Timur Yang pada sekitar abad yang pada sekitar abad ke-8 secara aneh bersekutu dengan umat Yahudi Eropa Dan menyatakan diri sebagai suku Yahudi ke-13 Menurut hadis Pada akhirnya saat ini mereka itu menggunakan Israel sebagai pusat komandonya Yahudi yang menyangkal Nabi Isa dan percaya bahwa Al-Masih itu belum pernah diturunkan Maka misi utama Zionis adalah menyiapkan Israel menjadi penguasa dunia yang akan dipimpin Al-Masih versi mereka itu Yang kita tahu bersama bahwa sebenarnya Allah akan menurunkan kepada mereka Al-Masih yang palsu Dajjal Lalu dia pun beriman padahal Al-Masih ad-Dajjal mengatakan yang hak padahal batil mengatakan yang batil padahal hak Tapi dalam perjalanan menuju tercapainya misi itu Karena mereka mengaku sebagai bagian dari umat Yahudi Itu tentu saja mereka menjadi sok umat pilihan Artinya ras lain mereka anggap sah untuk diperlakukan apapun Goyim Termasuk untuk dirusak moralnya seperti LGBT ini Padahal di Israel sendiri mereka melarang LGBT Bahkan menganjurkan menikahkan anak-anak mereka ke sesama Yahudi Agar menjaga kemurnian ras mereka Usaha melegalkan LGBT ini sangat serius dan dahsyat Bahkan pernah sampai pengadilan hak asasi manusia Eropa Memutuskan untuk mendenda pemerintah Rusia Untuk membayar 42.500 euro kepada tiga kelompok LGBT di Rusia Karena pemerintah Rusia menolak mendukung LGBT Kenapa Donald Trump terpaksa harus mau turun tangan dalam kampanye LGBT Karena dia sangat tahu ada kekuatan besar yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun Sebuah kekuatan yang sama yang membunuh Presiden Kennedy pada tahun 1963 30 negara sudah melegalkan LGBT Sampai hari ini sudah ada 30 negara yang melegalkan LGBT Artinya di 30 negara itu laki-laki bisa kawin dengan laki-laki Dan perempuan bisa kawin dengan perempuan secara legal Dan mendapat buku nikah Propaganda LGBT di seluruh negara Biasanya secara pelan-pelan Diawali dengan menitipkan warna pelangi Dan pesan-pesan LGBT pada event-event musik Event olahraga Buku, komik, kartun, film, dan sebagainya Tujuannya untuk secara pelan Masyarakat mulai terbiasa Dan menerima LGBT Akhir-akhir ini Malah sudah diciptakan event olahraga Antar pelaku LGBT Setelah diterbitkannya Undang-undang yang melonggarkan aturan kebebasan seksual Dan yang juga sangat penting Undang-undang anti ujaran kebencian Dan segala bentuk penolakan atas hak Atas penyimpangan seksual Juga dilakukan dengan propaganda yang berlindung Di balik isu hak azazi manusia Isu kebebasan individu Isu demokrasi Dan isu kriminalisasi dan sebagainya Lihat Jika Rusia saja bisa menghadang laju perkembangan LGBT Dengan menerbitkan undang-undang anti propaganda LGBT Lalu kenapa Indonesia tidak? Bukankah Kita adalah negara muslim terbesar di dunia Wallahualam Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati